Selamat datang di channel resmi RKOfficial Store Kali ini kita akan bahas lengkap second dari Samsung Note 5 Duo X International Dan warna yang adalah warna gold Jadi gak usah lama-lama langsung aja kita cek Tentunya HP ini bisa anda dapatkan di kami ya di RKOfficial Store Dengan harga, cara order, semuanya sudah kita cantumkan selalu di dalam deskripsi kita Jadi silahkan klik untuk deskripsinya Anda yang masih ragu dengan kami, Anda bisa pantau-pantau dulu saja Dari ketiga akun sosmed kita, Youtube, Instagram, maupun grup Facebook Tetapi bagi anda yang sudah tidak ragu, silahkan no order kepada kami Dan kami sangat berterima kasih kepada anda semuanya Dan ini adalah sesi bahas lengkap di mana akan mengulas 4 segmen Spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan Tapi kita jelaskan dulu kondisi fisik dikarenakan ini adalah retailing dulu ya Fisiknya rata-rata kemulusannya, anda bisa perhatikan yaitu dari 95 sampai dengan 98% Ya kurang lebih seperti itu, anda bisa perhatikan secondnya seperti itu Kemudian untuk kelengkapannya, anda bisa beli dalam varian batangan Artinya HP doang, atau mau full set ditambah lagi nanti Duo, charger, handsfree, dan lain sebagainya Tetapi full setnya itu bukan original ya, hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja Dan itu sering sekali kita sebutkan artinya, tidak ada garansi untuk aksesorisnya Tetapi tetap berfungsi dengan baik, dikarenakan sebelum kita kirim, itu kita uji coba dulu Dan saatnya kita masuk ke dalam segmen pertama Yaitu tentang spesifikasi singkat dari Samsung Note 5 Duos Layar dari Samsung Note 5 Duos mempunyai ukuran yaitu sebesar 5,7 in Layar sendiri sudah super AMOLED dan layarnya sudah groove 2,5D Walaupun memang belum rasio keginian Belum panjang, maunya masih agak lebar, gemuk Kemudian kamera depan mempunyai resolusi yaitu sebesar 5MP Ini kameranya, wujudnya Kemudian kamera belakang mempunyai resolusi yaitu sebesar 16MP Bisa dilengkapi dengan LED Flash dan ada sensor-sensor juga di situ Ngomong-ngomong baterai Baterainya mempunyai kapasitas baterai yaitu sebesar 3000 mAh Tipikalnya baterai tanem alias baterai tidak bisa dilepas Kemudian RAM dan internalnya mari kita lihat di dalam pengaturan Untuk RAM sendiri yaitu sebesar 4GB Bisa kita lihat ya di sini dia Nah di sini, 4GB nya itu realnya berapa dan Anda bisa perhatikan di sini Mari kita cek bersama-sama untuk RAMnya dulu RAMnya itu 4GB, 4GB dan dipakai oleh sistem kurang lebih di 2,3GB Wah banyak sekali ya terpakainya Kita akan hapus dulu lah, barangkali bisa membantu untuk ini dia Pure-nya dari RAM karena banyak aplikasi yang running di situ ya, kita lihat Dan kita akan lihat lagi, 1, 2, dan 3 Dan ini dia dipakai oleh sistem rata-rata di 1,7GB Dan free-nya yaitu kurang lebih di 1,8GB Yang 4GB pastinya tidak akan real, sekitar 3,8-3,9GB untuk RAMnya Kemudian di internalnya, ini adalah varian yang 32GB Untuk variannya bermacam-macam ya, ada 32, 64, 128, dan lain sebagainya Tetapi ini adalah varian yang 32, kalau yang 128 dan 64 itu agak sedikit limited edition Kemudian 32 itu realnya sebesar di 23,7GB Dan sudah dipakai oleh sistem rata-rata di 8,3GB Nah kurang lebih seperti itu dari RAM dan internalnya Namun sayang sekali, untuk internalnya ini tidak bisa di ekspansi Artinya hanya mengandalkan internal saja Ya walaupun masih bisa kok menggunakan aplikasi pihak ketiga, Google Putus, dan lain sebagainya Tentang ponselnya mari kita akan lihat, dikarenakan ini adalah X International Bukan X resmi Indonesia, bukan Xen ya E-serienya adalah ini, atau modelnya ya Modelnya lebih tepatnya di SMN9208 Untuk Androidnya bisa kita lihat di sini Androidnya berjalan di nugget, sudah mentok ya Nugget, Androidnya sudah mentok Tuh, kita lihatkan sedikit Nah dia sudah Androidnya Sedangkan prosesornya dia menggunakan racikan dari Samsung sendiri Di Exynos 7420 Sepertinya di Octa-Core 2.1 dan 1.5 GHz Sekarang kita akan uji coba untuk ini dia Fingerprintnya Dan kamera depan dan belakang Fingerprint dulu ya Fingerprint seperti biasa, kita akan bersihkan dulu Oke Kita akan lihat responsivitas dari fingerprintnya Kita matikan dulu Kita tekan Pancing dulu, dan ini dia responsivitasnya Nah, sekali lagi Sekali lagi ya Nah, atau langsung juga bisa seperti ini Ini kan terkunci ini ya Ini terkunci, Anda bisa perhatikan Atau juga langsung bisa seperti ini Anda Kalau menurut kami Kalau posisi kering seperti ini Cukup responsivitas ini menurut kami Tapi kalau basah memang ya Beberapa handphone juga pasti susah dong Sama seperti ini Dan saatnya kita kamera ya Kamera akan kita coba juga Untuk jepretan depan dan belakang Seperti biasa Saya akan selfie dulu Saya akan selfie Satu, dua, dan tiga Oke Dan sekarang kamera belakang Kita akan jepretkan ke objek yang paling gampang Tangan saja lah Karena kan jauh-jauh semua objek di sini Oke Dan saatnya kita analisa bersama-sama Dari kamera depan dan belakang Depan dulu ya Depannya kita akan zoom seperti biasa Kita akan zoom mentok Kita zoom mentok seperti ini Ya, pecah pastinya Nah, ini pecah Noise juga pastinya banyak Kalau seperti ini Jadi, tidak bisa melihat Jadi, kita segini saja Mari kita perhatikan dari ini juga Dari dahi dulu ya Dari dahi di sini terlihat Bahwa banyak sekali polesan-polesan Alhasil memang menjadikan ganteng dong Mulus putih Mulus ya wajah kita Alhasil seperti itu Dikarenakan banyak sekali polesan Ini akan kita terangkan dulu Untuk layarnya Anda bisa perhatikan Tuh, banyak polesan-polesan Wow, jadi mulus banget muka kita Kemudian kita akan melihat Untuk gambar yang jauh Di belakang Ya, ini agak sedikit Terlihat Tapi tidak terlihat jelas ya Kurang terlihat jelas Satu hal cuma di sini Kita acungin jempol Di mana gambarnya sangat tajam Itu Samsung Dikarenakan layar AMOLED Dan lain sebagainya Dari sistem mereka lah Bukan sistem ya Teknologi mereka Anda bisa perhatikan Tanjam banget Ya Satu kelebihan di situ Cuma ada beberapa kekurangan Sudah pasti tidak Karena tidak ada yang sempurna Dalam suatu produk Kemudian di kamera belakang Kita akan lihat juga di sini hasilnya Dan kita zoom seperti ini Lumayan terlihat Di sini ada keringat Menjadi titik-titik ya Keringatnya Tapi tidak bisa kita zoom mentok Kalau zoom mentok Pecah dan tidak bisa terlihat lah Nah di sini memang Untuk realnya Atau naturalisasi Dari objeknya itu kurang Di sini banyak sekali Polesan-polesan Dan warna juga kurang natural Dan tidak sama dengan objeknya Namun Tajam selalu ada di Samsung ini Dan ini ya Termasuk satu kelebihan Alhasil kesimpulannya Menurut kami Dari kamera depan dan belakang Kameranya terlebihnya Lumayan bagus Walaupun memang Tadi ada beberapa Kekurangan dan kelebihan Lumayan bagus Menurut kami Dan sekarang kita akan Masuk ke segmen berikutnya Yaitu tentang kelebihan Apa yang dimiliki dari Samsung Note 5 Menurut RK Official Store Atau versi RK Official Store Yang pertama kelebihannya Adalah dari layarnya Amoled Layarnya ini sangat-sangat Nyaman banget di mata kita Apabila Anda nonton Dalam waktu lama Kemudian Anda Main game juga ya Dalam waktu lama Pastinya ingin Menggunakan handphone Dalam waktu lama Itu sangat bersahabat Di mata kita Dengan layar amolednya Di samping itu Gambarnya sangat-sangat lah Tajam Anda bisa perhatikan tadi sendiri Itu adalah suatu kelebihan juga Yang pertama Kelebihan yang kedua Adalah dari sektor Videonya Bukan kameranya Kami suka di videonya Malahan ya Walaupun memang tetap lah Tidak ada yang sempurna Videonya ini Dia sudah support Ini Anda bisa perhatikan sendiri Untuk pengambilan video Nah Anda bisa perhatikan Dari UXD Kemudian sampai VGA Jadi tergantung Anda lah Selera Anda Dan kebutuhan Anda Mau menggunakan Yang resolusi mana Ini sangat disematkan Banyak sekali Jadi tergantung Kebutuhan Ini bahkan kamera depan juga Kamera depan Ini kan di kamera belakang ya Videonya sekarang kamera depan Kamera depan juga sama UXD ya Oh lebih turun sedikit lah ya UXD Tapi itu sudah termasuk tinggi loh Daripada kompetitor-kompetitor Di lain Kemudian Tidak ada VGA Artinya Di sini menyesuaikan Dengan kebutuhan Anda Mau menggunakan Atau perekaman video Yang durasi mana Dan mau yang berapasitas Kapasitasnya Tinggal atur sedikit lah Terserah Anda Pokoknya seperti itu Jadi ini adalah suatu Varian yang lengkap Kemudian kelebihan berikutnya Adalah dari sektor Ini dia Klik Dia sudah support Dengan adanya Stylus pen Ini sangat membantu sekali Ya disamping buat Kesan-kesan elegan Gaya-gaya Juga banyak fungsinya Sebenarnya di sini Fungsinya ini Coba kita hapus dulu lah Kita buang Jadi enggak Kalau tangan Anda capek Anda bisa menggunakan ini Sebagai pengganti tangan Anda Contoh Ya mau gambar Seperti ini Mau nulis Oke Seperti itu Atau Anda juga bisa Menggunakannya sebagai Kerjaan Misalnya Anda mengerjakan sesuatu Atau mengetik pesan Juga bisa Jadi ini sangat membantu sekali Sebenarnya menurut kami Adalah suatu fitur Yang kelihatan sepele Tapi sangat membantu Seperti apa sih Oke Seperti ini Nah Nah disini Kita bisa mengetik juga Enak banget nih Enak banget Dan ini juga lumayan responsif Cukup responsif lah ya Bukan lumayan Cukup responsif kok menurut kami Ini yang kita mengetik seperti ini Oke Kemudian disini Kita mengetik Nah menurut kami Adalah cukup responsif Dan ini adalah Suatu kelebihan juga Dimana seri-seri Note ini Di handphone-handphone lain pada umumnya Ini jarang Kalau saat ini sih Samsung adalah pencetus pertama kali Jadi menurut kami Adalah suatu kelebihan juga Kelebihan berikutnya Adalah dari sektor USB-nya Dia belum Fast charging Eh bukan sorry Maksud kami Dia belum USB Type-C Tetapi dia sudah support fast charging Bahkan kita sudah mencobanya Menggunakan charger biasa Yang bukan Ori KW saja Dia juga mampu Berjalan di fast charging Walaupun memang Kalau secara signifikan sih Nggak signifikan banget Perubahannya Tetapi dibandingkan dengan handphone-handphone pada umumnya Di Android Ini pengecasnya lebih cepat Ini adalah suatu kelebihan juga Menurut kami Sekarang masuk ke dalam segmen berikutnya Yaitu tentang kekurangan Kekurangan yang pertama Kekurangan yang pertama menurut kami adalah dari sektor baterai Baterai ini hanya sebesar di 3000 mAh Sangat kurang menurut kami Di samping layarnya AMOLED Ukurannya sangat gede Layarnya 5,7 Kemudian banyak fitur-fitur menarik Apalagi kita memerekam kamera video ya Dengan resolusi paling tinggi tadi Pastinya akan mengurangi daya kapasitas dari baterai Dan cepat sekali berkurangnya Ini adalah suatu kekurangan menurut kami Kekurangan berikutnya adalah dari sektor internalnya Yang tidak bisa di ekspansi sampai dengan bla 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 Artinya kita hanya mengandalkan internal sebesar yang ini 32GB Walaupun memang bisa menggunakan aplikasi photos Punya Google dan sebagainya Tapi kalau menurut kami adalah suatu kekurangan juga Kekurangan berikutnya dari ukurannya Kami kurang suka ukurannya terlalu gede Dimana 5,7 Zaman sekarang kan rata-rata udah ukuran 6 in aja kecil ya Diperkecil Ya malum sih sebenarnya karena ini adalah produk zaman dulu Adalah menurut kami Jadi Anda memerlukan effort tinggi Artinya Anda memerlukan tas Tidak bisa kantong luar masuk Kantong gede jatuh kan berbahaya Ini adalah suatu kekurangan juga menurut kami Dan saatnya kita masuk segmen terakhirnya Yaitu tentang kesimpulannya Kesimpulannya di tahun 2019 ini Masih worth it atau enggak Itu selalu banyak ditanyakan kepada kami Kalau menurut kami dengan harga secondnya Ini masih terbilang worth it Disamping Anda mendapatkan fitur yang lumayan melimpah Banyak sebenarnya fitur-fitur di Samsung ini Dan banyak sekali nggak kita ungkapkan Karena terlalu banyak Jadi menurut kami sangat worth it Dibandingkan Anda beli handphone yang berjaman sekarang Yang masih belum jelas kualitas dan sebagainya Samsung sudah tidak perlu diragukan lagi Ini menurut kami masih worth it dalam segi harga Kemudian dari siapa yang paling tepat Konsumen memakainya Anak kecil atau orang tua dan dewasa dan sebagainya Menurut kami adalah anak muda dan eksekutif muda Itu paling tepat Dimana ini adalah fitur-fiturnya banyak cocok sekali Namanya note itu paling cocok dengan pekerjaan Jadi sangat tepat sekali Buat sasaran-sasaran anak muda Ataupun eksekutif muda yang paling tepat Kalau anak kecil kurang tepat Orang tua juga masih terbilang kurang tepat menurut kami Pokoknya anak kecil jangan Orang tua jangan eksekutif muda Namun anak muda Tetapi kalau orang tua membeli juga nggak masalah Tapi ini adalah kalangan paling tepat Atau segmen paling tepat Kalangan siapa yang menggunakannya Jadi cukup sekian pembahasan kali ini Jangan lupa Anda untuk isi kolom komentar Menurut Anda seperti apa tentang note 5 ini Note 5 Duos ya Dan kita sama-sama belajar di RKO Official Store Sekali lagi jangan saling mencela Isi aja kolom komentarnya Dan lain yang membaca pasti akan mendapatkan ilmunya juga Termasuk kami juga akan mendapatkan ilmu dari Anda yang komen-komen Cukup sekian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel kami Agar channel kami selalu bisa berguna bagi Indonesia dan bangsa Dan jangan lupa juga kalau Anda mencari handphone berkualitas Dengan harganya sangat matas Dimana lagi kalau bukan di RKO Official Store Sampai ketemu di waktu Salam RKO Official Store